Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugang kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak-bapak ibu-ibu jamaah Masjid al-muslimun yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Dalam bergiliran membaca buku ini Kami insya Allah sangat singkat Judulnya Membaca iqtah Dan jika imam membaca katehah Pertanyaannya Kami seringkali menjumpai Seorang imam sholat Yang tidak memberi kesempatan makmum Untuk membaca doa iqtah Apakah boleh makmum Membaca doa iqtah Dikala imam membaca katehah Secara jahat Atau keras Kalau boleh Apakah tidak bertentangan Dengan ayat yang berbunyi Dan seterusnya Pertanyaannya dari M. Anib Musa Pondok Modern Muhammadiyah Pacitan Lamongan Jawa Timur Jawabannya Berdasarkan Korar Korar artinya Ketetapan Muktamar yang telah dibukukan Dalam Buku himpunan putusan tarjif Sebagai tuntunan Seorang makmum Dikala mendengarkan Bacaan imam Dengan keras Dinyatakan demikian Tendaklah kamu Memperhatikan Dengan tenang Bacaan imam Apabila Keras Bacaannya Maka Janganlah kamu Membaca Sesuatu Selain surat Al-Fatihah Ada kundalainya Adalah Sebuah hadis Riwayat Ubaidah Bin Bismin Assamid R.A. Ia mengatakan Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Tidak sah Salat Orang yang Tidak membaca Permulaan Kitab Yaitu Al-Fatihah Kemudian Hadis yang Lain Yang artinya Hadis Riwayat Ibnu Hibban Dari Anas Ia berkata Bersabda Rasulullah S.A.W. Apakah Kamu Membaca Dalam Salatmu Di belakang Imammu Padahal Imam itu Membaca Janganlah Kamu Mengerjakannya Dan Hendaklah Seorang Hendaklah Seseorang Membaca Pasihah Pada dirinya Artinya Dengan suara rendah Yang hanya Didengar Sendiri Sampai Disini dulu Saya tambahkan Mohon maaf Di luar buku ini Saya Pernah Ngobrol Dengan Pak Mahlandar Kasih Yang pernah Jadi Kertua Magli Stajih Pimpinan Pusat Periode yang lalu Bukan Pimpinan Pusat Pimpinan Wilayah Ketika Kita mungkin Agak sedikit Terlambat Solat Tidak Tidak Masbuk Tapi Terlambat Kita kan Baca Doa Kita Entah Kita Mengambil Allahumma Baik Baini Wabaina Atau Wajah 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 Di Tengah Tengah Imam Sudah Al-Fatihah Karena Sedikit Telat Kita Berhenti Ketika Allahumma Baik Baini Wabaina Hatayaya Kama Baat Bayinal Masri Yual Magrib Ternyata Imam Sudah Mulai Al-Fatihah Kita Berhenti Kalau Kita Milih Wajah Wajah Al-Fatihah Dan Seterusnya Juga Kita Belum Selesai Imam Sudah Baca Patihah Kita Berhenti Karena Kita Wajib Mendengarkan Patihah Imam Itu Hasil Saya Ngobrol Dengan Pak Mahal Darkasih Demikian Mohon Maaf Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Wa Wabarakatuh